Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar Sobat Kalkong Channel dimanapun berada Semoga baik-baik saja, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, ditambahkan rejekinya Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman yaitu cara memasang wasstapel Langsung saja kita mulai Sobatku yaitu Kita buat lubang untuk pembuangan itu jarak dari lantai tinggi 60 cm Dan untuk jarak air masuk lubang itu sedikit ke atas antara 70 cm Dan ini untuk tempat dinabel Sobat ya Kalau bisa itu beli singki yang pasangnya pakai dinabel demikian Sobat Jadi mudah untuk memasang, kita tinggal ber Kita kasih titik Masukkan dinabel Tinggal kita kasih kuat gitu saja Demikian Setelah kita kasih dinabel Kita kasih kuat Agar tidak goyang Lalu kita lepas lagi murnya Jangan diketuk Sobat ya Dikasih kuat saja Jadi tidak goyang Dan sebelum wasstapel kita pasang Kita sudah Pasang ran dulu dari bawah Supaya mudah Dengan Tempat airnya itu Untuk saluran air kita pasang sekali Nah begini Sobat Kita mudah sekali Kita tinggal memasang Kalau pakai dinabel Lebih aman dan lebih kuat Dan untuk pemasangan Pembuangannya Karena Ini kuncinya itu Dari lubang yang kita buat sebelumnya Sobat Jadi kita sebelum pasang wasstapel Kita harus tahu Jarak antara lubang pembuangan itu Dengan lubang wasstapel Karena ini wasstapelnya Agak pendek Jadi kita Masuknya ke lubang dinding itu Nanti kita potong Karena ini wasstapel Kecil Untuk Sekolahan TK Sobat ya Ini Jadi kita pakai Wasstapel kembar kanan kiri Nah jadi kita buat lubang pembuangan Itu 60 cm Dan tinggi wasstapel Kita buat 80 cm Jadi jarak itu 20 cm Dari Atas Rata wasstapel Sampai ke lubang pembuangan air Jadi kita mudah untuk memasangnya Tidak ada masalah Dan untuk Saluran airnya Ini Kita pakai Sambungan ini Sobat ya Ini kalau yang pakai kuningan ini Sekitar 20 ribuan Kalau PPC Mungkin 3 ribuan Demikian Sobat ya Semoga Tutorial kali ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like dan komen Agar Kami lebih bersemangat Membuat tutorial-tutorial Selanjutnya Terima kasih Sobat semua Sudah klik Atau berkunjung Di video kami Semoga tetap sehat Dimudahkan urusannya Ditambahkan Rezekinya Sampai jumpa Di tutorial selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh